Hei yo gamers, balik lagi nih barna akulos, apa kabarnya kalian semua hari ini? Pastinya baik-baik aja. Yap, WSL 6 nih baru aja selesai kemarin, hari minggu dan lagi-lagi bigetron era yang keluar sebagai juaranya. Pastinya di setiap turnamen ada beberapa fakta dan juga hal menarik selama berlangsung. Yap, kali ini kita bakal bahas ada fakta menarik apa aja sih di turnamen WSL 6 kali ini. Yuk langsung aja kita bahas dan masuk ke video pembahasannya. Yang pertama, bigetron era timnya tidak kalah sama sekali. Dalam match best of 7 atau BO7, di babak grand final yang berlangsung pada minggu, tanggal 5 Februari 2023, bigetron era berhasil unggul dengan skor 4-0 tanpa balas. Lawan bigetron era yaitu GPS Bucks Rank tak mampu mencuri satu poin pun. Meski begitu, mereka hampir meraih poin kemenangan di game yang kedua. Ini bukan berarti GPS tak mampu menjadi lawan bigetron era. Tim yang diperkuat funi dan kawan-kawan ini sebenarnya bisa melakukan perlawanan yang kuat. Sayangnya, bigetron era masih menominasi. Membuat GPS Bucks Rank harus menerima kekalahan mereka. Dan puas dengan posisi runner-up di WSL 6. Tak hanya jadi juara, bigetron era juga memecahkan rekor di WSL 6. Yaitu win streak tanpa kalah sekalipun sejak babak regular season hingga grand final. Juara WSL 6 ini juga menjadi piala ke-20 yang berhasil diraih bigetron era dari berbagai turnamen yang telah mereka menangkan selama ini. Yang kedua, juara WSL 6 menjadi wakil Indonesia di MY 2023. Kompetisi MY 2023 atau Mobile Legends Bang Bang Women Invitational 2023 kembali hadir dengan sewadah tim-tim MMLB wanita terbaik dari berbagai negara. Hadir di tahun keduanya, MY sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2022 di mana bigetron era, tim perwakilan Indonesia berhasil menjadi juara. Bersama dengan GPS Bucks Rank, Indonesia berhasil raih prestasi yang dimilang di MY 2022. Di tahun ini, MY akan diikuti oleh wakil Indonesia yaitu bigetron era dan juga GPS Bucks Rank yang akan kembali mewakil Indonesia di turnamen ini. GPS Bucks Rank mampu kembali mengamankan slot MY 2023 dari hasil runner-up WSL 6. Dikarenakan sang juara BTR era sudah mendapatkan slot dari turnamen sebelumnya. Menurut kalian, apakah di MY 2023 ini akan terjadi All Indonesian Final? Yuk kita dukung tim yang berjuang di turnamen ini ya gamers terutama bigetron era dan GPS Bucks Rank. Yang ketiga, YSL 2.0. Hadir dengan wajah baru. 1011 event meluncurkan YSL 2.0. Dengan logo baru, dengan simbol dan identitas ikonik dengan tujuan agar lebih profesional dan lebih diasosiasikan dengan sim esport wanita, khususnya Mobile Legends Bang Bang. 1011 event meluncurkan YSL 2.0. Dengan logo baru, sebagai simbol dan identitas ikonik dengan tujuan agar lebih profesional dan lebih diasosiasikan dengan scene esport wanita, khususnya Mobile Legends. Selain itu, YSL season ini memiliki fase play-in. Sebelum regular season, dimulai agar kompetisi ini semakin kompetitif dan menantang bagi semua peserta. Sebagai pionir female esports di Mobile Legends Bang Bang, YSL yang memiliki fans terbesar di dunia ini sudah memenarik perhatian para fans MMWB esports. Oleh karena itu, play-off musim lalu mendapatkan lebih dari 1.000 pengunjung selama 3 hari pada acara offline perdana di Jakarta Utara pada Agustus 2022. Musim OSL berikutnya di tahun 2023 akan menarik lebih banyak pengunjung dan perhatian dari semua gamer seluruh Indonesia. Venue play-off kali ini akan memiliki kapasitas 3 kali lebih banyak dari musim sebelumnya. Kami berharap, total lebih dari 3.000 pengunjung akan datang dan menonton langsung keempat karena antusiasme penggemar. Yang keempat, WSL 6.000 melengkapkan piala ke-20 bagi Bigetron Era. Bigetron Era kembali keluar sebagai juara Women's Star League WSL 6. Saking jagonya, team Mobile Legends perempuan itu menjadi juara tanpa menelan kekalahan sekalipun. Hasil itu mereka raisa menumbangkan GPX Bass Rank di partai final WSL minggu tengah 5 Februari 2023. Tak tangguh-tangguh, Vivian dan kawan-kawan menang telak 4-0 di Laga Puncak. Dengan hasil ini, mereka bisa dibilang terlalu overpower dalam ranah Mobile Legends Ladies Indonesia. Menariknya, mereka juga mengulang pencapaian di tahun sebelumnya saat mengalahkan RR Kimika dengan skor 4-0. Selain meraih gelar back-to-back, gelar WSL 6 sekaligus menjadi trofi ke-20 yang dikoleksi oleh Bigetron Era sepanjang sejarah tim ini didirikan. Sementara di awal tahun ini, mereka sudah meraih 2 trofi. Ya, jadi itu deh gamers, beberapa fakta menarik yang tersaji dalam gelaran WSL 6 kemarin. Siapa nih diantara kalian kemarin yang datang ke venue dari Grand Final atau mungkin Playoff? Boleh banget, berbagi keseruan kalian di kolom komentar gamers. Kalau gitu, sampai sini dulu buat konten kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bareng gue, Loloj. See you gamers! Sub indo by broth3rmax